Intro Tepatnya pada Sabtu dan Minggu 21-22 Oktober 2017 lalu, 10 mahasiswa D3 Prodi Usaha Perjalanan Wisata di semester 5 mengunjungi Objek Wisata Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup atau PPLH dan Situs Purbakala Jolotundo di Seloliman, Trawas, Mojakerto. 10 mahasiswa D3 Prodi Usaha Perjalanan Wisata didampingi asisten direktur 3 bidang kemahasiswaan Akpar Majapahit sekaligus dosen pembimbing pada mata kuliah perencanaan pengembangan pariwisata. Dipilihnya Objek Wisata PPLH Jatim di Seloliman dan Jolotundo, selain karena lokasinya relatif dekat dengan Surabaya, juga banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh mahasiswa selama 2 hari 1 malam mengunjungi Objek Wisata ini. Kegiatan studi tur ini juga untuk mengaplikasikan antara teori di kelas dengan praktek di lapangan. Mengingat PPLH Jatim merupakan wahana ekoturism yang cukup dikenal masyarakat karena eksistensinya yang mengendepankan berbagai aktivitas yang ramah lingkungan. Seperti kemarin yang kita lakukan bahwa ada kunjungan dari Akpar, Akademik Perwisata Majapahit, berkegiatan untuk wisata alam. Di awal kita keliling PPLH untuk observasi apa PPLH, sejarahnya sampai visi-visi kami bisa tersampaikan ke mereka. Kedepannya harapannya memang ada tindak lanjut mungkin volunteer atau apa dari pihak Akpar yang bisa untuk membantu kegiatan ekorisata di PPLH. Sebelum mengunjungi Purbakala Jolotundo, mahasiswa diajak keliling di lokasi PPLH untuk mengenal berbagai macam tanaman dan asal usul didirikannya PPLH ini oleh Bapak Safi'i selaku pemandu dalam kegiatan ini. Setelah selesai keliling lokasi PPLH, agenda selanjutnya yakni menuju lokasi situs Purbakala Jolotundo. Untuk menuju lokasi Jolotundo, mahasiswa diajak melalui jalan setapak di raring gunung penanggungan yang ditempu jarak kurang lebih 3 km. Medan perjalanan melewati hutan tentunya agak berat, karena jalannya yang naik turun dan juga penuh bebatuan. Meskipun berat, para mahasiswa tetap semangat. Di tengah perjalanan sambil istirahat, kami diperkenalkan berbagai macam pohon yang ada di hutan oleh pemandu. Setelah perjalanan demi perjalanan dilalui oleh para mahasiswa, akhirnya rombongan sampai juga di lokasi situs Purbakala Jolotundo. Nanti tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya pengelolaan atau strategi pengembangan objek wisata alam dan objek wisata budaya. Nah, kemudian nanti kita juga bermuatannya pada, kita akan, Akbar Majapahit akan membina sebagai PPLH dan Jolotundo ini sebagai objek wisata binaan Akademi Pariwisata Majapahit yang nantinya akan kita skedjukan bahwa setiap minggu itu ada mahasiswa yang magang. Di sini, 5 orang, antara 3 itu UPU dan 2 mahasiswa hotel. Harapan ke depan buat mahasiswa, mahasiswa bisa lebih memanage, lebih tahu tentang bagaimana memanage atau sesuatu dan berliti dari persepasi lingkungan dan objek wisata budaya. Usai mengunjungi kedua objek wisata, mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi perencanaan wisata dengan kondisi real di kedua objek wisata ini. Aplikasi perencanaan ini bisa berupa laporan hasil studi tour yang grafnya sudah disediakan pihak kampus dan selanjutnya dipresentasikan melalui seminar. Kegiatan kami melakukan tracking ke Jolotundo, lalu kita juga melakukan pemancara dan studi observasi. Dalam kegiatan ini, kita dituntut untuk harus mengetahui keinginan dari para wisatawan selama melakukan perjalanan di sini. Perasaannya kalau melakukan perjalanan ini senang dan juga menambah pengalaman. harapan dari kegiatan ini semoga supaya menjadi pengalaman untuk terutama kita para mahasiswa UPW agar kita bisa memajukan lagi pariwisata-pariwisata yang tidak hanya selama kegiatan di kota tapi juga untuk dilindungi alam. Anda tertarik dengan aneka kegiatan mahasiswa dan ingin menjadi bagian dari aktivitas akademika, silakan hubungi Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemursari, 244 Surabaya. Telepon 031-8433-224. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.